Jadi pagi diantar sama keluarga, sore-harinya dijemput juga. Jadi mereka disini beraktivitas, jangan sampai tidur, jangan sampai banyak istirahat senior. Sehingga diarahkan nanti pulang dari hobby club, bisa tidur dan nanya. Wellness trail ini adalah para senior diajak berkeliling taman. Berkeliling taman, tentunya di taman akan ada pohon buah-buahan, pohon sayur. Oke, kita mulai obrolan kita pada episode kali ini. Saya ingin memperkenalkan dulu teman saya yang jadi co-host sesama Tuhan Rumah itu, Dr. Siti Nur Zainab, MKS. Nanti beliau biar memperkenalkan diri. Nah, narasumber kita kali ini adalah Dr. Satria Teguh Wisesa, biasa dipanggil Dr. Teguh. Kalau biasanya yang muncul di obrolan ini itu kebanyakan orang-orang pemerintahan. Nah, ini saya dapat kehormatan kali ini karena Dr. Teguh sudah berkenan untuk hadir ngobrol di sini. Saya kira ini penting karena nanti ke depannya itu sebagian besar dokter atau tenaga kesehatan itu ya di sektor swasta, tidak di pemerintahan. Bu Nur Zainab dulu memperkenalkan diri terus baru dokter. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Teguh, Dr. Gunawan, dan juga para penikmat podcast Gunawan Setia Di Channel, salam sehat dan happy selalu. Saya, Bu Siti Nur Zainab, biasa dipanggil Bu Nur. Makasih sudah berjumpa pada hari ini dengan Pak Gun, Pak Teguh, dan juga para penikmat podcast yang berbahagia. Oke, Pak Teguh silahkan memperkenalkan diri terus mungkin nanti bisa cerita tentang apa itu hobby club dan bagaimana tugas sehari-harinya. Silahkan Pak Teguh. Ya, terima kasih dokter Gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dokter Gun dan dokter Nur. Ini dokter Nur ini senior saya, tadinya saya bertugas di puskesmas Imogiri Satu Bantul. Ya, tadi dokter sudah memperkenalkan saya, nama saya dokter Satria Teguhi Sesa, saya biasa dipanggil dokter Teguh Dok. Saya, saat ini saya terakhir bertugas adalah di Kasih Ibu Hospital Group yang sudah 17 tahun saya bergabung sampai saat ini dan terakhir ditugaskan di hobby club. Hobby club ini dok, saya perkenalkan bahwa hobby club merupakan senior daycare, jadi penyitipan senior lansia yang mereka beraktivitas dari pagi sampai sore dok. Jadi pagi diantar sama keluarga, sore harinya dijemput juga. Jadi mereka disini beraktivitas, jangan sampai tidur, jangan sampai banyak istirahat senior, sehingga diharapkan nanti pulang dari hobby club, bisa tidur dan nanya. Mungkin itu perkenalan saya dulu dok. Oke, terima kasih. Jadi, aktivitasnya lebih banyak kesehatan secara keseluruhan begitu atau juga menangani kasus-kasus medis sehari-harinya itu? Ya, selama 17 tahun saya bergabung di Kasih Ibu dok, jadi saya waktu itu di IGD, ditempatkan di IGD pertama kali, waktu itu baru 2 bulan diberi kepercayaan untuk masuk manajemen. Jadi waktu itu, padahal saya tidak basic manajemen mungkin seperti dokter-dokter, jadi karena support dari komisaris, honor dari Kasih Ibu, bahwa di manajemen itu kita belajar. Ya, itu yang memuatkan saya mau bergabung di manajemen. Jadi baru 2 bulan training di UGD, saya dipercaya di manajemen, pada waktu itu saya memegang sebagai koordinator dari bagian dari klinik Kasih Ibu. Jadi, jabatan yang pernah saya alami di manajemen Kasih Ibu adalah koordinator dari klinik, kemudian pernah jadi manajer penunjang medis, layanan medis, pernah juga di personalia, dan memang suatu saat saya dipercaya sebagai direktur dari salah satu Kasih Ibu grup, hanya saya selalu minta perlu waktu untuk masih belajar, dok. Jadi sampai saat ini, karir saya di Kasih Ibu sebagai center manager OP Club. Seperti itu, dok. Jadi selama dari awal, ya penanganan pasien tetap saya lakukan. Kemudian di manajemen pun, pasti akan hubungan juga dengan pasien, dok. Jadi dengan dokter spesialis, dengan pasien, seperti itu, dok. Nah, Pak Teguh, kenapa itu? Kota Tarik Nusilansia itu kenapa, dok? Ya, dokter. Sebenarnya, saya berpikir juga ini usia saya sudah mau, ya lansia ya, sehingga saya ditempatkan di sini. Saya tidak terpikirkan untuk bergerak yang terakhir ini, dok. Jadi, ya seperti biasa, kita kan kalau bergerak di bidang profesi dokter, pasti jasa pelayanan itu mulai dari bayi sampai usia lanjut, ya kita layani dengan baik. Jadi, mungkin dari pelayanan yang saya berikan, itu membuat owner atau Bapak Komisaris, Ibu Komisaris, mempercayakan saya untuk mendampingi dan merawat lansia, seperti itu. Jadi, saya ditugaskan. Tadinya saya berpikir ini karena saya paling tua ya di manajemen sih, tapi ternyata tidak ada yang lebih tua dari saya, tapi saya yang dipilih untuk di OP Club. Kalau resminya, apa nama jabatan di OP Club itu? Center Manager, dok. Center Manager. Iya. Tugasnya, fungsi, saya kan nol ini soal. Iya, iya. Coba bisa dijelaskan lebih ke arah manajemen atau bagaimana itu? OP Club sendiri, dok, merupakan kerjasama dengan OP Club di Finlandia. Jadi, ini pertama kali adalah di Finlandia, mereka sudah puluhan tahun bergerak dalam bidang perawatan senior, geriatri. Hanya mereka basicnya tidak hospital. Jadi, perusahaan keluarga yang menangani keluarganya yang senior, sampai akhirnya menerima senior lansia yang lain di sana. Jadi, sudah tiga puluhan tahun. Kemudian, yang kedua ada di Singapura, OP Club. Dan yang ketiga ada di Indonesia, tersyukur itu ada di Bali, dok. Jadi, bergabung dengan Kasibo Hospital. Jadi, kami menganggut prosedur atau panduan dari Finlandia. Kemudian, keseharian saya sebagai center manager di sini tentunya mengatur opasional daripada hoki club. Di samping itu, saya tidak melupakan profesi saya sebagai dokter umum yang juga memberikan counseling kesehatan buat para senior. Juga pendampingan kepada caregiver yang kebetulan caregiver saya di sini adalah perawat-perawat senior dari kasih ibu yang diberi kepercayaan. Sehingga mendampingi mereka untuk melakukan treatment kepada para senior. Di samping ya, di luar medisnya juga saya urus karena saya suka di sini untuk manajer, dok. Jadi, mereka itu dari pagi sampai sore ya di situ ya? Ya. Dihantar oleh keluarganya. Jadi, tidak mondok itu ya? Ya, tidak. Jadi, seperti tempat, ya club ya? Ya, club. Itu apa saja? Kegiatan mereka itu di situ hampir satu hari itu apa saja? Ya, dokter, mereka bisa bergabung dengan kopi club ya mereka harus menjadi member, join menjadi member. Jadi, pada saat mereka join member karena kebutuhannya terhadap kopi club, tentunya saya lakukan screening. Screening di sini adalah screening secara fisik, secara umum, kemudian juga screening secara mental, memory. Jadi, kebetulan juga saya sudah bergabung dengan Yayasan Alzheimer Indonesia yang sering melakukan pelatihan-pelatihan tentang demensia. Itu saya ikuti, aktif, sehingga saya melakukan itu di hobby club. Saya terapkan di hobby club, jadi kita melakukan screening. Andai kata itu sudah kita lakukan screening dan sudah ada hasilnya, kita sampaikan kepada calon member kita. Dan mereka akan bergabung menjadi member. Nah, di sini nanti member itu akan dibagi dua, dok. Ada member yang aktif maupun member prioritas. Kalau yang aktif ini adalah senior yang masih aktif walaupun mereka juga masih berusaha bekerja, berbisnis, seperti itu. Sedangkan kalau yang prioritas ini adalah member yang memang kebutuhannya khusus, dok. Salah satunya adalah senior yang mengalami demensia Alzheimer, demensia karena post-stroke, demensia karena Parkinson, kemudian juga karena mungkin mereka tidak demensia tapi mengalami kondisi-kondisi penyakit kromis. Jadi, mereka di sini akan beri aktivitas dari pagi sampai sore, dok. Nah, tadi dokter Nur tanyakan aktivitas apa saja. Ini panjang ya, dok? Ya, silakan, silakan. Silakan. Kita panjang waktu. Ya, jadi mereka akan setelah menjadi member, mereka akan melakukan visit ke Hopi Club itu dari hari Senin sampai dengan Jumat. Sabtu minggu kita wibur, walaupun kita ada kegiatan ekstra di hari Sabtu dan Minggu. Jadi, Senin itu mulai dari Senin sampai Jumat itu mulai dari jam 9 sampai dengan jam 4 sore. Oke, sedangkan kita prepare sudah masuk kerja jam 8 pagi, jadi kita menyambut member itu jam 9. Pada saat member datang pertama kali, mereka akan dilakukan program aktivitasnya Hopi Club yang pertama adalah Wellness Trail. Nah, Wellness Trail ini adalah para senior diajak berkeliling taman. Berkeliling taman, tentunya di taman akan ada pohon buah-buahan, pohon sayur-sayur mayur, kemudian juga ada hewan peliharaan, kelinci, ikan. Nah, kemudian juga senior akan diminta membaca tulisan-kulisan di taman. Kadang-kadang untuk demensia ini gangguan memorinya sudah sedikit hilang, ya kita latih lagi di sana. Nah, kemudian ya saat pandemi ini, dong, taman saya ini cukup luas, di Hopi Club ini cukup luas. Di saat pandemi ini kita tidak susah cari matahari, karena itu salah satu untuk imun tubuh kita. Jadi, pada saat pandemi pun saya di Hopi Club ini masih tetap aktif, dong, tapi tentunya dengan prokes protokol kesehatan. Kemudian pada saat satu jam mereka sudah wellness trail, mereka akan masuk ke dalam gedung Hopi Club. Jadi, di gedung Hopi Club ini mereka akan melakukan kegiatan morning tea. Jadi, morning tea itu mereka disuguhkan snack, minuman, yaitu susu, kopi, teh, yang kita tawarkan, sambil mereka bercerita, remind them, tentang apa kegiatannya sebelum datang ke Hopi. Kemudian, caregiver atau pendamping yang melupakan staff kita juga akan bertanya lebih jauh lagi, karena ini sekaligus menilai, mengevaluasi brain dari para senior. Nah, kadang-kadang saya punya senior yang memang demensianya cukup berat, jadi sudah Alzheimer, jadi ceritanya kadang-kadang tidak nyambung, dan diulang-ulang seperti kaset, jadi rewin seperti kaset, jadi diulang-ulang cerita itu ya kan kita harus dengar. Apapun yang senior sampaikan, kita harus dengar dan jangan kita bantah. Kok itu-itu saja yang diulang ya, pengalaman saya dulu punya nenek kakek, rasanya saya salah untuk bertanya seperti itu. Jadi, kita harus mendengar baik bila perlu direspon seperti itu. Jadi, pada saat Moninti sudah selesai, kita lanjutkan dengan brain training, dok. Brain apa? Brain, brain training. Oh. Ya, jadi aktivitas brain training itu kita berikan senior itu latihan-latihan seperti angka, huruf, kemudian menulis, kemudian juga ada game-game, kita punya namanya Memoera, ini dari Finland dan Singapura, Memoera ini adalah untuk mengingat kembali penjumlahan perkalian seperti itu. Kemudian ada permainan-permainan game yang berhubungan dengan brain. Nah, mungkin kurang lebih satu setengah jam, bahkan sampai dua jam, mereka akan lanjut program yang lain. Di sini bisa memilih karaoke, bernyanyi, kemudian bisa memilih menari atau dansa, mungkin senior-senior yang duduk, sukanya berdansa, mereka akan berdansa, kemudian juga bisa mereka melakukan treatment Nordic Chair namanya. Ada program Nordic Chair, jadi mereka adalah senior-senior yang mengalami gangguan pola tidur. Jadi, kalau senior-senior biasanya suka bangun malam-malam hari ya, dok. Jadi, pada saat di Hopi, mungkin akhirnya lelah, kita berikan treatment namanya Nordic Chair. Jadi, mungkin kita ingat di masa kita bayi atau kecil, kita diayun-ayun ya, dok. Diayun-ayun sambil mendengarkan dendam lagu dari ibu kita, Naat. Ini berupa alat, jadi alat yang otomatis menggunakan remote. Jadi, senior akan dirembahkan di sana, kemudian alat akan bergerak seperti ayunan. Kemudian senior akan relaksasi mendengarkan musik tanpa headset, dok. Jadi, kalau senior diberikan headset di telinga itu merasa tidak nyaman. Jadi, alat itu mengeluarkan musik yang hanya senior saja yang bisa dengar. Jadi, sekitarnya tidak bisa mendengar. Karena alat itu keluarnya, musik itu keluarnya dari alat itu. Jadi, treatmentnya itu 20 menit, tapi kadang-kadang senior keterusan. Karena mungkin polta tidurnya sangat terganggu. Jadi, ya saya berikan batas waktu sampai 30-45 menit. Nah, kemudian kita akan membangunkan senior, tapi dengan tidak tiba-tiba. Jadi, ada teknik kita membangunkan senior, yang tadinya jendela kita tutup, tire kita tutup. Pada saat senior sudah selesai terapi treatment, kita akan buka tire itu pelan-pelan. Dan otomatis senior akan membuka mata. Jadi, kita tidak akan membangunkan membukanya, karena khawatir nanti senior akan terkejut. Nah, setelah ada treatment program Nordic Chair, tadi saya sampaikan juga ada program exercise, dok. Jadi, di kretum hobi sendiri ada alat namanya huru mesin. Jadi, itu semacam alat gym atau fitness, kita sebut program kita gymnastik elderly. Jadi, para senior melakukan exercise. Ya, kita sama-sama tahu biasanya sudah lansia, senior sudah ogah-ogahan untuk melakukan olahraga, exercise. Nah, ini kita berikan program exercise. Tentunya senior akan berpikir, ini program exercise-nya dari besi semua, saya tidak akan bisa melakukan. Nah, justru kami memberikan program exercise huru mesin itu adalah sesuai dari kadar kebutuhan senior. Jadi, alat ini mengambil sistem penumetik, dok ya. Jadi, bebannya itu dengan udara, tekanan udara penumetik. Jadi, senior akan melakukan exercise sesuai dengan tenaga senior. Tidak dipaksakan seperti di tempat gym 2 kg, 5 kg, 10 kg. Di sana akan diberikan exercise karena supaya otot-otot senior tidak cepat atrofi, ya. Jadi, itu kita lakukan. Nah, di alat-alat, masing alat-alat tersebut juga akan ada monitor yang bisa memantau pencapaian senior melakukan exercise. Dan alat-alat monitor itu, kami punya kaku di sana, bisa terkonek dengan Finland dan Singapura. Jadi, Finland-Singapura tahu member kita melakukan exercise, apakah perlu ditingkatkan bebannya, apakah diturunkan, itu dia juga ikut membantu evaluasi. Nah, di alat huru itu ada juga namanya cyber cycle, alat cyber cycle. Jadi, alat berupa sepeda, dok. Nanti mungkin saya akan tampilkan foto, dok. Ya, 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 ya. Terima kasih, terima kasih. Alat cyber cycle itu, alat sepeda. Jadi, sepeda. Jadi, bukan fisik saja yang kita dapatkan, kesehatan fisik. Tapi, juga di sana akan ada layar monitor untuk mengasah brain daripada senior. Brain apa yang dilakukan di layar monitor tersebut, antara lainnya adalah kita bisa memilih. Kita maunya di suasana, naik sepedanya di suasana apa? Apadesa, kota, hutan. Nah, senior sendiri yang suka, oh, untuk petuku saya pilih yang di hutan. Ya, hutan kita bisa bayangkan pohon-pohon ini, di sana akan terlihat, kemudian ada curang, kanan-kiri. Nah, kita selalu padu senior. Jangan sampai jatuh ke jurang, jangan sampai nabrak pohon. Tentunya, senior akan melatih trendnya. Mana harus belok kanan, malah mana harus belok kiri. Nah, kadang-kadang senior juga masih punya jiwa kompetisi atau mengingat jiwa kompetisinya di masa muda. Jadi, di layar monitor itu senior akan berlomba, loh. Jadi, ada sepeda lain dan di mana senior berada posisinya, caregiver akan memandu. Mungkin dengan cara memberi semangat untuk menyalip, mengejar. Tentunya, ini senior kan pasti tenaganya akan berkita dengan kita. Kita tidak usah khawatir, loh. Jadi, di monitor itu akan terpantau juga vital sign senior. Jadi, akan diukur nah di senior, kemudian jarak tempuhnya berapa, itu sudah terukur. Jadi, kalau memang senior sudah kelelahan, kita akan tentukan. Nah, tentunya kalau senior bisa lebih bagus, pencapaiannya kita juga akan memberikan aplisif kepada senior yang melakukan itu dengan baik. Nah, kemudian pada saat eksersis sudah selesai, ya. Nah, mungkin di sini programnya tadi mungkin saya sampaikan seperti secara berturutan, ya, loh, ya. Padahal sebenarnya kami menangani senior tidak bisa seperti itu, loh. Jadi, ini adalah sesuai dengan kebutuhan senior. Jadi, kebutuhan senior, kalaupun wellness drill kita tidak bisa lakukan pagi hari, itu bisa balik lagi, loh. Sore hari yang mungkin udaranya tidak terlalu panas, bisa kita lakukan di sore hari. Kemudian, morning tea, setelah morning tea, kalaupun moodnya senior tidak bisa untuk mengikuti program brain-brain ini, mungkin saya akan alihkan ke eksersis. Nah, kalau eksersis juga tidak bisa, karena capek, mungkin saya capek, loh, saya lelah, seperti itu. Mungkin saya alihkan ke program yang lain, yaitu hiburan, karaoke, menonton film-film zaman dulu, kemudian mungkin ada senior yang hobinya dulu olahraga, jadi menonton pertandingan olahraga, seperti itu, loh. Jadi, itulah program-program di OP Club dari pagi sampai sore, dari hari Senin sampai Jum'at. Kemudian, satu minggu tadi saya sampaikan ada ekstra juga, layanan ekstra, di sini yang terakhir adalah yoga senior. Jadi, mereka diberikan yoga, mungkin kita membayangkan yoga itu yang pada umumnya mungkin yang lebih muda itu akrobatik, segala macam, yang tentu senior kita bisa melakukan ini, tapi kita punya yoga senior yang di sini adalah untuk mengolah pernafasan, kemudian stretching, dan kemudian meditasi. Mungkin itu yang ekstranya. Kemudian ada juga ekstra, kami punya musik kulintang, musik angklung, jadi senior yang suka bermain musik, akan kami persilahkan di hari Sabtu dan minggu tersebut, di samping program-program yang lain, loh. Terima kasih, loh.